Kembali lagi di video mengenal nama hewan yang hidup di laut. Ini adalah gurita. Gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Ini adalah hiu paus. Hiu paus adalah hiu pemakan planton yang merupakan spesies ikan terbesar. Cucut ini mendapatkan namanya karena ukuran tubuhnya yang besar dan kebiasaan makannya dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Ini adalah penyu. Penyu memiliki warna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap. Cangkangnya bulat telur bila dilihat dari atas dan kepalanya relatif kecil dan tumpul. Ukuran panjang adalah antara 80 hingga 150 cm dan beratnya dapat mencapai 132 kg. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah ikan kepe angsa, warna keseluruhannya abu-abu kekuningan, dengan bintik hitam besar yang dibatasi di bawahnya dengan pita putih lebar di punggung dan garis biru begelombang di sisi bawah. Ini adalah paus beluga. Panjang beluga dapat mencapai 5 meter dengan warna tubuh yang putih, sementara kepalanya berbentuk melon, sehingga paus ini disebut juga melon head well. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah ikan badut, karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki 3 garis putih. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau berwarna kebiruan atau kehijauan dengan bagian bawah perut berwarna kuning muda atau putih. Spesies ini memiliki hidung besar tumpul di ujung kepala berbentuk baji. Ini adalah paus orca. Orca adalah spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih. Ini adalah ikan pari manta. Manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip cefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung pelangton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut.